Selain komika tanah air, selebritas Reza Rahadian ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ia juga mengajak masa untuk tertib dalam melakukan aksi. Dalam orasinya, Reza Rahadian juga mengatakan bahwa ini bukanlah negara milik keluarga tertentu. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengambalikan citranya setelah wajahnya habis para keranda di sebelumnya. Dan hari ini, kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dipegal. Masih juga berusaha untuk dijagal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda-Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertip. Kita tetap bisa menjaga demokrasi kita sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun. Saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikutkan partisipasi politik-partis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Tidak ada gelisahkan pun selain sebuah orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda, mudah-mudahan memang inilah yang harusnya Melaka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik. Kita tetap tertip, kita menjaga situasi yang kondusif. Kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertip, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siap. Terima kasih.